Intro Nah kita bahas tentang Penyelesaian hutang riba Ada pertanyaan yang perlu kita bahas Kenapa bagi beberapa orang Penyelesaian hutang riba itu seperti sesuatu yang sulit Bagi beberapa orang Tapi bagi orang-orang yang lain Ini sesuatu yang sangat mudah Bagi beberapa orang hutang riba ini Membuat apa ya Semacam ngomok gitu ya Hantu Ada yang stres, ada yang sakit Ada yang sampai bunuh diri Gara-gara hutang riba Ada yang sampai kucing-kucingan Lari dari rumahnya Suami istri berpisah Keluarganya berantakan gitu kan Gara-gara hutang riba Tapi ada juga yang menjadi momentum untuk bangkit kembali gitu Gara-gara hutang riba Nah kira-kira apa sih yang menyebabkan seperti itu gitu Nah boleh kita saling menanggapi sambil perkenalan gitu kan Sambil perkenalan Tadi kan baru memperkenalkan nama Nah mungkin bisa diperkenalkan lebih jauh lagi Kemudian maksud dan tujuan hadir ke sini Apa Sambil juga menanggapi hal seperti tadi itu Apa sih yang menyebabkan Apa namanya reaksi orang terhadap hutang riba ini berbeda-beda Gitu Saya kira bukan pada nominal ya Nominal besar kecil tuh Rasanya kayaknya sama aja ya Gitu Ada orang yang hutangnya 1M Pusingnya beda gak sama hutang yang 1 juta Kayaknya sama-sama pusing ya Meskipun nilainya berbeda Nah itu ada apa disitu Dari sebelah mana nih Nah silahkan Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kita dipertemukan oleh Allah SWT Di tempat Yang sudah Allah tunjuk Di sini Saya baru sekali pertama Bertemu dengan Pak Ustadz Trisno Dan kawan-kawan Ada Pak Ustadz Pak Ustadz Pak Ustadz nanti pertanyaannya berat Baik Tadi ada pertanyaan bahwa Kenapa sih Sebagian orang itu sulit Mengatasi hutang riba Dan sebagian orang Biasa-biasa aja Santai aja Saya sedikit berbagi pengalaman Saya pernah kerja di finance Kebetulan waktu itu Jadi debt collector Oh Mantan debt collector Mantan Ini kesempatan kita Untuk mengorek Tapi tolong jangan dikorek-korek saya Baik Satu kunci Bahwa Kenapa banyak orang Yang terlihat hutang itu Hutangnya semakin bengkak Dan mereka Tidak bisa menyelesaikan masalah Contoh kasus Misalnya Saya pernah nagih Dengan Hutang pokok itu Cuma 2 juta Tapi tagihannya itu 15 juta Sampai 30 juta Dari 2 juta sampai Sampai 30 juta 50 juta Bahkan ada yang tagihan 10 juta itu sampai 300 juta Jelas mereka kabur Jelas mereka kabur Nah Saya Kebetulan Debt collector yang Santun lah bahasanya ya Kalau menurut kawan-kawan Gitu ya Yang gak pake teriak-teriak Debt collector yang salah Nyaru-nyaru Nah saya coba menyelesaikan masalah Saya tidak nagih hutang Saya mencoba menyelesaikan masalah Para nasabah yang bermasalah Contoh misalnya Bahwa mereka bisa Hutang makin bengkak Itu karena mereka tidak selesaikan Satu Mereka tidak berani tampil Untuk menyelesaikan masalah Kalau saja mereka tampil Itu selesai Karena berapa banyak kasus Yang langsung saya potong Misalnya ada kasus Si A dengan modal Hutang pokok itu 5 juta Tagian itu 70 juta Saya hubungi ke kantornya Saya ketemu kantornya Saya langsung bilang Ibu Hutang ibu itu cuma 5 juta Walaupun tagiannya 70 juta Kalau ibu selesaikan 5 juta Sudah selesai bagi saya Dan ini saya hapus langsung Yang 5 juta itu pokok Hutang pokok Berarti memang Sebenarnya di sistem kerjanya itu Diberi kesempatan Ibu Itu menyelesaikan hutangnya saja Betul Itu ada kebijakan dari perusahaan Jadi Ketika hutang itu tidak bisa Ditagi atau tidak bisa terbayar Maka dia lemparkan ke depolektor Ke pihak ketiga Utang pokoknya itu sisa hutangnya Atau dari pokok awal Hutang pokok Awal Bapak Pinjok-pinjok Pinjok 5 juta Berarti belum sampai Nyicil Itu kasusnya beda Jadi gini pak Disebut hutang pokok Misalnya begini Hutang dia 5 juta Dia sudah nyicil Cicilan pertama Kedua Ketiga Nah kan bunga riba ini beda dengan Kita pinjam Sama-sama kawan Di Pembayaran kelima Dia mangkrak Dia berhenti Mungkin karena apa Karena apa Dia tidak bayar-bayar Akhirnya hutang itu bengkak Bengkak lagi Bengkak lagi Walaupun memang sudah Sisanya pada saat Sebelum bengkak itu Mungkin sisanya 3 juta Gitu kan Tapi karena dia bengkak-bengkak Akhirnya sampai sekian 10 juta Nah tetap Yang dihitung itu Hutang pokok Jadi kita selesaikan Buat orang-orang yang takut Ketemu dari kolektor Ya kita sambangi rumahnya Kita ngobrol Gini loh pak Nah Orang gak takut pak Justru saya Direkrut sama Pimpinan tuh bahwa Lu pasti punya cara Ibarat kan ada Ada sesuatu Ada yang Dalam film itu Ada polisi baik Ada polisi buruk Ini polisi baiknya Mungkin saya polisi tidur Nah seperti itu Jadi Pimpinan saya itu Ketika merekrut Ketika merekrut Dia mungkin lihat Saya mungkin punya cara Kalau buat jadi dep kolektor lapangan Gak mungkin Badan mungil Ya kan Apa iya bisa galak Kan gitu kan Ternyata Saya tidak pakai cara itu Saya cara persuasi Ini loh Saya edukasi Bahwa utang ini harus diselesaikan Nah ketika Kita ngobrol di Masing-masing Customer Masing-masing Nasabah Akhirnya mereka dengan rela hati Oh iya pak Saya selesaikan Tapi ada jaminan untuk Bebas bunga ya Ada Saya yang jamin Begitu Ibu atau bapak Ada etikat baik untuk membayar Pokoknya saja Maka sudah selesai Saya langsung jamin Begitu kan Nah itu satu Bahwa mereka tidak mau menghadapi Andai mereka menghadapi Maka mereka selesai Hadapi saja dulu Gitu kan Oke Jadi poinnya Mereka tidak mau menyelesaikan Ya Karena menganggap Utang yang semakin Memanggap 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 Itu adalah sesuatu Yang wajib dibayar Sesuai dengan Kesepakatan Betul Bukannya tidak mau Menyelesaikan sih sebenarnya Ketakutan Ketakutan Bayarnya bagaimana Utang selesai itu Nah kok gak selesai-selesai Akhirnya Dari pada Dia Tidak punya Kemampuan untuk bayar Akhirnya kaguh Berarti kan Pengetahuan gitu kan Edukasi Edukasi Dan Kedua Memang orang-orang Seperti ini Jadi Mangsanya Dep kolektor nakal Jadi misalnya Utang sekian Yaudah Diteror aja Supaya dia Bayar Mau berapa Kayak Mau bayar sejuta Kayak 500 ribu Dan sebagainya Mungkin dapat duit Dan dia Utang gak selesai-selesai Nah yang seperti itu Dia harus datang ke kantor Seperti ada Orang yang terlibat Kartu kredit Sekian puluh juta Dia sampai Hampir putus asa Gitu ya Akhirnya saya dampingi Ayo Kita ke kantor Saya dampingi Ke kantornya Yuk silahkan Akhirnya selesai Gitu kan Utang pokoknya Yang diambil Bunganya dihapus Jadi Satu sisi Saya menyelesaikan Nasabah saya Satu sisi Saya nawa Apa Ngebantu orang Yang terlibat hutang Untuk menyelesaikan Masalah di kantornya Itu sebenarnya selesai Gitu Dan Si Pemberi hutang ini Sebenarnya kalau Pokoknya udah Dapat itu udah Dia untung Selebihnya itu Ya udah terserah Gitu kan Buat bancakan aja Bahasa hutang ribet Oke ditahan dulu ya Kalau ditelepas Banyak yang mau ditulis Satu aja diurutnya Kita kasih kesempatan Sama yang lain Kan masih Sambil kenalan Tadi Pak Jamdani ya Tinggal di Pancoran Pancoran Jadi yang saya tangkap Dari tadi Yang disampaikan Pak Jamdani Yang saya tangkap Ya informasinya Ini informasi menarik nih Sebelum ini Kita selalu menganggap Oh debt collector itu Kacau semua gitu kan Pelaku ribas Ternyata ada Depp collector yang Yang apa ya Soleh debekati Yang memang Tugasnya Wah ini kalau sudah Tidak terpagi lagi Yaudah yang penting Pokoknya bisa Diambil Diambil gitu kan Tapi semua debt collector Yang dikasih pengelola Seperti itu gak? Oh enggak Itu inisiatif saya Jadi ketika saya Dapat ilmunya Maka saya Tolong mereka Saya bantu mereka Jadi saya berpihak Kenasabat Bukan berpihak Kepada perusahaan Jadi saya sebenarnya Pengkhianat Bahasanya Cuma mungkin Jurus terakhir Dari perusahaan Kayaknya Jamdani Dikuarkan terakhir Memang kebijakan perusahaan Memang ada itu? Ada Baku atau Memang Baku Perusahaan ini Sendiri Masalah Yang kayak Bang Bang juga punya Kebijakan sendiri-sendiri Karena di internet Beda Semuanya Sama Itu di leasing Itu semua perusahaan Apa namanya Peraturan yang sama Jadi dia kan ada Reassurance Dia mengasuransikan Ketika Collab Maka dia Tetap aman Tapi kan Gak semua leasing Terbuka seperti ini Ya Pak Saya yakin Kebijakan itu Juga tidak disampaikan Ke dekolektor Karena kalau disampaikan Dekolektor Mencari aman Semua Semua disampaikan Oh disampaikan Cuman kan Ini bicara nurani Oh kemudian Ada yang mengejar Bonus Kalau dipagi Sejumlah Dengan riba-ribanya Mungkin bonusnya Lebih besar Tapi karena ini Dekolektornya Sudah toba Ribanya Jangan dibayar Nah itu Lumayan kan ya 20% V-nya Dari Hutang Iya Dari yang Pertagihan Jadi makanya dipiara Supaya dia dapat Duit terus Tapi kalau selesaikan Gak dapat lagi duit Artinya Bawa lagi Oh berarti Bayar berapa aja deh Berapa aja dulu Nah itu tetap dapat V Tetap dapat V 20% Makanya kan dipiara Piara gitu ya Kalau kita gak Kita mau menyelesaikan Masalah Sapi perahan Makanya Saya juga Wanti-wanti ke Teman-teman Atau saudara Mungkin yang pernah Hadapi Hadapi selesaikan Kalau gak ini Gak selesaikan Contoh seperti Kansus BPJS Salah satunya kan Wah saya dapat Hutang BPJS Sekian juta 12 juta Hadapi Kalau dia hadapi Gak selesai Karena hutang BPJS Itu cuma Satu tahun pertama Walaupun dia gak bayar Udah lima tahun Kan pikirannya Wah berarti 300 kali lima tahun Sekian puluh juta Padahal gak Cuma satu tahun aja Yang ditanggih Nah itu Itu salah satunya Selain kartu kredit Atau hutang ribelanya Salah satu BPJS Silahkan Yang lain Selamat menikmati 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 Selamat menikmati